Hai 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 ini informasi bagi penggemar otomotif di sini akan kita ulas keluaran mobil baru dari pabrikan Suzuki penasaran ya kita akan ulas Suzuki Grand Vitara terbaru spesifikasi Suzuki Grand Vitara secara resmi diresmikan pada peluncuran globalnya pada Kamis 26 September 2022 harga SUV ini Hai selain itu Suzuki Indonesia juga ramai mengimpor mobil dari India intinya Grand Vitara 2022 adalah mobil yang layak masuk pasar mobil tanah air dari luar memiliki aura gagah khas SUV dan terlihat sangat istimewa masuk ke interior Suzuki memberikan banyak fitur modern sebut saja panoramic sunroof wireless charger Ambient Lighting kursi berventilasi dan banyak lagi untuk membuktikannya sebagai SUV sungguhan Grand Vitara dilengkapi dengan Suzuki all-grip juga dikenal sebagai all-wheel drive berbicara soal mesin Grand Vitara terbaru hadir dengan dua pilihan yakni intelligent electric hybrid dan smart hybrid keduanya memiliki mesin 1500cc yang dipadukan dengan teknologi hybrid berbasis baterai tertarik untuk mengetahui spesifikasi terbaru Suzuki Grand Vitara berikut pembahasan selengkapnya eksterior gagah khas SUV ringkas pembahasan pertama mengenai spesifikasi Suzuki Grand Vitara menyangkut eksterior mobil tersebut memiliki aura khas SUV dibuktikan dengan penggunaan velg 17 inci yang gagah mirip dengan Suzuki XL7 atap memiliki rel atap tubuhnya juga terlihat berotot pada Vitara terbaru tidak hanya gagah tetapi juga modern salah satunya adalah penggunaan lampu depan yang agak kebawah ada lampu posisi di bagian atas dekat kap mesin berbicara soal dimensi Suzuki Grand Vitara 2022 berada di kelas SUV compact bersama Hyundai kereta dan Honda HR-V di atas kertas panjangnya 4354 mm lebar 1795 mm dan tinggi 1645 mm interior modern dan tidak ada keraguan tentang fungsionalitas modern Suzuki melengkapi Vitara terbarunya dengan wireless charging head-up display abeyen lighting dan panoramik Sandro yang tak kalah menarik adalah head unit 9 inci yang dapat dihubungkan dengan smartphone mid digital dan head-up display krus kontrol dan pedal shifter juga hadir dari segi keselamatan Suzuki Grand Vitara motor dilengkapi dengan 6 airbag sistem pemantau tekanan ban TPMS kamera 360 derajat Hill Descent Assist dan Hill Start Assist mesin hybrid yang istimewa Suzuki Grand Vitara motor memiliki dua pilihan yaitu Smart Hybrid dan intelijen elektrik hybrid khusus untuk Smart Hybrid teknologinya sama persis dengan R3 hybrid Indonesia di atas kertas ia menggunakan mesin bensin 1462cc yang dikawinkan dengan baterai litium 12 volt 6 AH kecil penggunaan hibrida listrik cerdas atau motor hibrida murni saat ini menarik jantung mesinnya menggunakan kombinasi mesin bensin 1490cc dan motor listrik yang bertenaga khusus untuk mesin bensin menghasilkan torsi puncak 122 Newton meter antara 4400 dan 4800 RPM dan 92 horsepower pada 5500 RPM sedangkan motor listrik menghasilkan torsi 141 Newton meter dan 80 tenaga kuda spesifikasi mesin listrik hibrida pintar Suzuki Grand Vitara memastikan kinerja yang andal serta efisiensi di bahan bakar ini dapat berjalan 1200 km dengan tangki bensin penuh konsumsi bahan bakar rata-rata sekitar 27,97 km per liter motor listrik hybrid yang cerdas juga memungkinkan pengemudi mengemudi dalam mode all-electric atau EV hal ini membuat mobil sangat senyap dan memiliki torsi instan jika Anda masuk ke Indonesia mesin hybrid ini pasti akan sangat berguna pesaing seperti Hyundai kereta dan Honda HR-V belum memiliki teknologi serupa penggerak all-wheel drive aspek lain yang menarik dari SUV ini adalah hadirnya Suzuki all-grip yang juga dikenal dengan sebutan all-wheel drive alhasil Grand Vitara terbaru memiliki kemampuan off-road yang sangat mempunyai beberapa mode tersedia dalam sistem penggerak all-grip kendaraan yang dapat secara otomatis beralih antara two-wheel drive dan four-wheel drive tergantung pada kondisi jalan ia juga memiliki mode sport untuk performa maksimal di jalan beraspal selanjutnya ada snow mode yang memotong permukaan licin seperti salju terakhir ada mode penguncian beban off-road khusus yang mendistribusikan tenaga ke roda belakang terlebih dahulu dan mendistribusikan torsi secara merata ke empat roda Pada Suzuki Grand Vitara terbaru, sistem all-grip hanya hadir pada varian Smart Hybrid Alpha dengan gearbox manual harganya se... Suzuki Connect spesifikasi Suzuki Grand Vitara semakin istimewa dengan adanya fitur Suzuki Connect pada dasarnya ini mirip dengan Toyota T-In-Touch dan Hyundai Blue Link yang menggunakan solusi telematika untuk mengintegrasikan mobil dan smartphone ini memungkinkan Anda untuk menemukan dan mengelola berbagai fitur Grand Vitara terbaru dari smartphone Anda misalnya, angkat pintu, cari mobil di tempat parkir, matikan listrik, ngelakan AC Suzuki Connect ini juga bisa disambungkan ke smartwatch itu saja tentang Grand Vitara baru Suzuki bicara soal Indonesia, bagaimana menurut Anda SUV Hybrid ini? mampukah bersaing dengan Hyundai kereta dan Honda HR-V? nah demikian ulasan tentang mobil pabrikan Suzuki Vitara semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton! Terima kasih.